Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bening Nurul Hidayah Kambuna, STMT, dosen jurusan teknik metalurgi Universitas Sultan Agang, Tirta Yasa. Pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang identitas mata kuliah korosi, proteksi, plus praktikum. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kompetensi pemahaman sebab akibat dari kerusakan-kerusakan material dan cara-cara penanggulangannya. Topik-topik yang dibahas meliputi korosi elektrokimia, termodinamika, kinetika, korosi, diagram korbei, dasar-dasar proteksi korosi meliputi desain dan seleksi material, alterasi lingkungan, lapisan bahan, proteksi anodik, dan proteksi katodik. Merupakan mata kuliah wajib semester 7, 2 SKS, di mana 1 SKS kuliah atau teori, dan 1 SKS praktek. Capaian pembelajaran mata kuliah Satu, mahasiswa memahami pengertian korosi, sejarah korosi, dan kerugian yang diakibatkan oleh korosi. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan mekanisme terjadinya proses korosi di lingkungan sekitar dan penyebabnya. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui terjadinya korosi secara termodinamika dan kinetika korosi, serta bagaimana proteksinya. Yang keempat, mahasiswa mengetahui dan mengerti bentuk-bentuk korosi secara umum. Yang kelima, mahasiswa mengetahui alat-alat pengujian korosi. Yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui teknik-teknik pengendalian korosi dan cara penerapannya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisa bentuk korosi yang terjadi, penyebab korosi, dan pemilihan teknik pengendalian korosi. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini adalah pendahuluan, mekanisme korosi, termodinamika korosi, diagram porbay, kinetika korosi, tefal polarisation, passivity, bentuk-bentuk korosi, pengujian-pengujian korosi, desain dan seleksi material, altrasi lingkungan atau inhibitor, coating atau pelapisan bahan, proteksi katodik dan proteksi anodik. Pembelajaran mahasiswa melalui LMS atau Learning Management System by SPADA yang bisa diakses melalui spada.untirta.ac.id, di mana mahasiswa dapat mengakses materi, video, referensi, tugas, bahkan asesmen atau kuis dan ujian. Absensi perkuliahan, bimbingan, dan akses penilaian dapat diakses melalui portal akademik siakat.untirta.ac.id, di mana berisi kode absen untuk absensi mahasiswa, info pertemuan tentang tema, pokok, bahasan, dan lain-lain, dan penilaian mahasiswa. Penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari dua, teori 50% dan praktikum 50%, di mana teori ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, kuis 10%, dan tugas 20%. Di mana untuk praktikum, praktikum porsinya adalah 30%, laporan 40%, dan sidang 30%, di mana tema praktikum adalah korosi galvanik dan elektroplating. Terima kasih. Semuanya, apa kabar? Semuanya. Semoga dalam badan baik, ya. Bisa jam-jam sedikit turun, jam-jam nantuk, tapi semoga kalian akan semangat mengikuti perkeluan hari ini. Oke, setelah minggu lalu, saya bahas tentang mekanisme korosi, penampuan korosi. Hari ini, saya akan membahas tentang termodinamika korosi. Oke, termodinamika korosi, apa yang ada di benar kalian perintah termodinamika korosi? Kan sudah pernah dapet nih mata kuliah termodinamika. Oke, dan apa tidaknya korosi itu terjadi? Apakah tidaknya atau berlangsung atau tidak yang begini, ya. Oke, begitu kita pelajari termodinamika. Tadi, reaksi berlangsung atau tidak, gitu ya. Atau koroninya berlangsung atau tidak. Oke, untuk reaksi berlangsung atau tidak ini, dia dipengaruhi oleh apa? Nilai apa? Nilai apa? Data? Oke, apa itu data, G? Oke, nanti bebas Gips. Oke, nanti bebas Gips untuk mengetahui dia reaksi-nya berlangsung atau tidak. Atau istilah lainnya, kalau di kita sebetulnya adalah spontanan reaksi. Oke, jika dikatakan spontan, nilai delta G-nya berapa? Oke, orang dari 0. Jika tidak, spontan? Iya, tidak. Oke. Iya. Oke, terus selain itu apa lagi yang dipelajari di termodinamika korosi? Diagram 4B. Oke, diagram 4B. Apa itu diagram 4B? Oke, antara apa dan apa, deh? Dalam suatu diagram kan biasanya ada sumbu X-nya tuh ya, terus ada sumbu Y-nya. Sumpu X-nya apa? PH. Oke, PH. Sumpu Y-nya? Ini ada penansi. Satuannya? Kontase ya, oke. PH itu apa sih sebetulnya? Nilai apa? PH ini? Apa? Kalau bisa, bisa. Power of hydrogen. Jadi, nanti akan saya jelaskan bahwa nilai PH ini ditentukan oleh konsentrasi dari PH-nya atau konsentrasi dari H-blast-nya. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah dia drop 4B, dia delta, gif, ya, penentungan dia berlangsung apa tidak, terus apa lagi? Apa itu bersama Anders? Apa itu bersama Anders? Bersama Anders. Oke, bersama Anders. Apa bunyinya atau rumusnya? Deltanya. 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 Standar atau setimbang? Dikatakan standar itu seperti apa? Oke, bisa. Terus? Terus? Oke, operatornya? Daripada Celsius atau 298? Oke, ada delta G, ada delta G-0, terus ini konstanta lah ya R-nya, terus T-nya itu dipengaruhi oleh keteratur dan muncul nilai K. Apa itu nilai K? Konstanta setimbangan standar. Konstanta setimbangan. Oke, jika saya punya suatu reaksi A plus B menjadi C plus D. Bagaimana nilai konstanta setimbangannya? Silahkan, siapa yang membagi? Tengah waktunya di sini. Jangan lupa like, share, siapa yang lainnya. Begitulis. Oke. Pada masa lalu, kita mulai terkini. Tengah waktunya, multiplayer. Jadi nilai konsentrasi setimbangan ini adalah Ini adalah perkalian dari konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan korefisian Jadi betul tadi yang kalian sampaikan bahwa salah satunya di termodinasi korefis ini kita akan mempelajari tentang diagram corvée Diagram ini ditemukan oleh corvée pada tahun 1963 atau marsial corvée Ini yang setelah diri ini pada tahun 1963 dia menemukan diagram corvée ini Terus basic dari diagram corvée itu dipengaruhi oleh NFB Berskips Nah, persamaan atau diagram gips ini ditemukan oleh geosia dengan gips Saya berupa di sini tempatnya tahun berapa tapi yang ditemukan di sini adalah tahun di akhir sampai di akhir Oke, di diagram corvée itu kita mau melihat kesetabilan suara tubuh logam terhadap lingkungannya Jadi di diagram corvée mungkin kalian tahu ada daerah apa saja Ini di versi nomorasi, corvée, 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 corvée Diagram corvée adalah perlu stabil sebagai logam Apakah bentuknya itu adalah kasi-kasi Biasanya di sini adalah ikatan dengan oksigen atau hidrogan Jadi bentuknya metaloksida atau metaloksida hidroksida Oke, itu yang paling bisa disampaikan juga bahwa diagram form B itu Diagram antara NH atau potensial dan pH Jadi tadi disini ada daerah metalnya, daerah ion Jadi misalnya contohnya Fp, ada Fe2+, ada Fe3+, ada hidroksida atau oksida Jadi bisa bergantung Fp OH2x atau Fe2O3 dan seterusnya Ada yang teratur bergantung ya Tapi diagram form B ini tidak menentukan kinetika reaksinya ya Jadi dia hanya menentukan, bisa berlangsung Jadi reaksinya semua kemana atau tidak Oke, di diagram form B ada tiga garis Itu ada garis horizontal, ada garis vertical dan slope Oke, jika tadi kita sudah gambarkan ini ya Ada tiga kan? Kalau seperti ini horizontal atau vertikal? Oke, vertikal Untuk garis yang vertikal, apa yang tetap? Garis yang tetap Apakah misalnya atau pH-nya? Oke, pH-nya tetap Jadi bisa kalian lihat Jadi, anggap disini Biasanya pH-nya 0-14 Anggap disini pH-nya 6 Untuk pH-nya 6 Itu potensialnya berubah Makanya disini pH-nya tetap Kebayangkan ya, kalian pasti sudah tahu cara membuat diagram Jadi, untuk 6 ini bisa misalnya kalau dicari titik disini ada 6,1,6,2 pH-nya tetap kan ya? Oke, terus ada garis ini namanya apa? Oke, ada garis horizontal Nah, untuk garis horizontal apa yang tetap? Potensial Potensialnya yang tetap Nah, selain ini Selain ada vertical Ada horizontal Ada juga slope Jadi, slope-nya bisa dimana aja sih? Bisa mirip kesini Ya, atau mirip ke sana sana Jadi, misalnya Ini slope Nah, jika slope ini Adalah gabungan dari E dan E Jadi, ada rumusnya untuk menemukan bagaimana kira-kiranya Dia terbentuk vertical Atau terbentuk horizontal Atau dia terbentuk horizontal Atau dia terbentuk Oke, ini juga tadi Sudah parah yang sudah sampaikan Terbentukan konsamaan NERS Nah, dimana Samaan NERS itu boleh ditulis K Atau K juga tadi konservasi imbangan Dimana delta G sama dengan Delta G0 plus RT dan K Atau jika dihubungkan Delta G dengan Delta E Delta G sama dengan min NF Kali Delta E Terus ini ada Delta G0 sama dengan min NF Delta E0 Dan jika dihubungkan lagi Delta E sama dengan delta N0 Min RT dan NF dan K Oke, tadi kan sudah RT ada ya Nah, ini ada NF N-nya apa? Ya, N-nya itu adalah jumlah elektron yang terlibat Jadi misalnya Di suatu reaksi itu Jumlah elektron yang terlibat disitu Dua elektron berarti N-nya dua Jika misalnya empat elektron berarti N-nya empat F-nya itu apa? Serta parada idealnya berapa? Serta parada idealnya berapa? Serta parada Terus Oke Oke Ini contoh untuk diagram korbay air Jadi sebelum Saya kasih contoh Diatram korbay mental Misalnya NK atau Ketu Atau Kenti Saya kasih dulu diagram korbay air Kenapa? Karena biasanya memang penyumbang dari korupsi sendiri itu adalah utamanya air Jadi nanti saya menunjukkan mana daerah stabilnya air, mana daerah hidrogen yang stabil atau oksigen yang stabil Di diagram korurmaid air ini ada dua reaksi yang setimbang, reaksi oksidasi dan reduksi Ini reaksinya, jadi 2H plus tambah 2 elektron menjadi O2, nilai E0 sama dengan O0 Dan reaksi traduksinya O2 plus 4H plus 4 elektron menjadi O2O, nilai E0 sama dengan O0 Ini nanti bisa kalian hubungan dengan pesamaan lain, pesamaan lain tadi Dari reaksi yang ini, reaksi oksidasi nya Dalam bahwa E atau potensial dari H plus nya itu tadi sama dengan nilai E0 plus RT atau LNF dan H plus 2 Terus tadi, air nya itu jika dia udah lancur dalam nilai 8,5,5,5,5,5,5,5 Jadi ini saya juga bikin lagi di Excel, nanti kalian juga bisa coba dijabarkan dulu, terus dapat formula nya dimasukkan ke Excel Jadi kalian dapat 3 garis, tadi kan kita dapat 2 garis horizontal ya, gini dari ini kan Ini daun-daun-daun horizontal dan 1 garis horizontal Oke, nah mungkin ini nih yang agak kalian bingungin untuk daerah-daerahnya Jadi kecenderungan biasanya untuk daerah ilmu meeting atau logamnya itu sendiri biasanya itu daerah paling bawah Karena memang dia potensialnya yang paling kecil atau paling negatif Jadi FE nya ke bawah Terus, antara garis ini Kita lihat ini garis oren Dia memisahkan FN2 plus dan FE Kalau kita tahu daerah FE nya disini, berarti FN2 plus nya adalah daerah atasnya Anggap ini belum ada ya Semua daerah di atas garis ini adalah FN2 plus Oke, terus sekarang yang oren itu memisahkan FN3 plus dan FN2 plus Yang oren kita sudah tahu FN2 plus disini berarti sebetulnya disini adalah daerah FN3 plus Terus sekarang yang oren yang oren memisahkan antara FN2 plus dan FN2 plus Kita sudah tahu juga bahwa FN2 plus sebelah sini berarti FN2 plus 3 sebelah anaknya Seperti itu ya Untuk penjagaan atau penampanan di daerah konservasi Oke, mungkin itu saja dulu tentang materi Terima kasih Nanti kalian bisa coba-coba Saya kasih reaksinya Terus nanti kalian coba kerjakan sampai dekat 11 garis Ada pertanyaan sampai sini? Tadi kan kalau di daerah FN2 juga ada 3 region Ada daerah imun masih sama konservasi Pastikan yang tidak diiminkan adalah daerah konservasi Tapi nanti kalau bisa kita melakukan proteksi Seperti Itu daerah mana yang kita inginkan? Daerah imun atau pasifasi Seperti Kalau daerah imun tadi Saya kasih kepada daerahnya dulu Kalau untuk daerah imun Nah, sebetulnya karena dia logam sendiri itu sebetulnya agak susah agak sulit Karena kita pengen membuat dia hanya logamnya saja itu agak sulit Jadi biasanya yang mudah yang sudah dilakukan itu biasanya dibuat daerah pasifasi Ngerti gak kamu si pasifasi di sini apa? Kayaknya saya sudah pernah jelasin belum Jadi pasifasi itu singkatnya Dibuat apa ya? Misalnya ini anggap metalnya Metalnya Daerah luarnya itu Dibuat memang terbentuk Terbentuk oksida metal okside Tapi metal okside ini melindungi logam bagian dalamnya Pasifasi itu sebetulnya seperti itu Atau kayak AL23 Jadi dia sengaja dibuatkan AL23 agar melindungi AL di bawahnya Di dalamnya Seperti itu Jadi yang paling mudah biasanya adalah Atau tadi kalau pertanyaannya adalah Orang-anggung protection Itu adalah kita mengubah dia ke daerah pasifasi Lain hal cerita yang nanti Kalau saya cerita juga tentang Proteksi anody Itu biasanya untuk pakai tanpa pinyimpanan asam ya Nah itu Dia memang kita mengubah potensialnya ke arah imun gitu Nanti seperti apa-seperti apanya Jadi pokoknya potensialnya kita ubah Sistemnya kita ganti Jadi agar kamu itu kecenderungan pengen Biar mirip dengan bentuk FNI Terima kasih Sudah pertanyaan lain? Oke kalau tidak ada Terima kasih semuanya Sampai ketemu minggu depan Saya tutup pertanyaan hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian mau praktik ke bawah? Oke kalau sedangkan Apa itu kalau sedangkan? Saya izin juga bagaimana saya Kalau sedangkan ini Kalau sedangkan ini Kalau sedangkan ini Kalau sedangkan terjadi pada dua Yang memiliki komposisi berbeda Yang terlalu bersecara risik Karena juga ada Sel elektrolisi berbeda Kedua Yang terlalu berbeda Komposisinya Hmm Ini kurang-kurang pikir Biar kamu harus jelas Terima kasih Bapak saya 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 Apa yang motherfucking Apa yang lalu berbeda nanti dia berubah menjadi CEU jadi dia nanti dikata dulu dikata dulu Oke, dapat bayangan jangan sampai tercelup Terima kasih